TARARARARARARARATARARARARARARARARASS ini pertanyaan yang paling banyak banget dinyatain dari pak arah bener balik My Hair médiny sebaibnya kita langsung Hell konten tuh karena punya kerjaan masing-masing gitu. Kayak Wisnu ada kerjaannya, ada bisnisnya yang lain gitu kan. Wisnu manajemen ya? Terus kalau Kiah, lagi sibuk sama Zafennya, butiknya. Jadi bener kayak lagi gak ada waktunya untuk vlog bareng-bareng aja ya. Tapi padahal kesempatannya ada. Cuman kayaknya gitu loh. Apa makas kalian gimana sih? Alu juga. Kediga. Kayak lagi banyak yang lain, jadi pas ketemu tuh kayaknya gak kerja. Kayaknya tuh gak ada kamera gitu. Kayaknya nih, lo denger ngobrol ya. Kita tuh belum bisa ya yang kamera tuh terus-terusan. Karena kita tuh tipikal yang suka privacy. Sebenernya, ya gak? Iya jadi kayak udah pengen ngobrol deh. Gak bisa yang kamera tuh on terus gitu. Belum bisa, makanya belum vlogger sejati emang gue. Ini tertuju nok charis loh walaupun mata gue tuh sih. Jadi tolong kreatifnya itu adalah karakwa kita. Jadi sabar ya. Jadi kita kalau akhir bulan gak nyampe target, sabar juga. Ya paling ada yang benar. Ya mau gimana lagi? Ya kita mengalah aja udah. Harus dikirim ya, mengalah dalam satu kotak itu saja. Yang lainnya mah peran gue lebih banyak mengalah ya. Ini aja udah gak mau ngalah deh. Gak mau kalah nih kayaknya. Oh my god. Wow. Pasti juga udah menilai. Udah bisa menilai kan. Laki-laki tertindus. Gak, gak. Kita sebenernya sih kalau ngalah ya sesuai dengan kapasitas kita sih. Kayak ibaratnya gak juga semuanya kita ngalah. Jadi kayak misalkan ya pertama kayak tadi yang Kya sebutin. Anduk di lantai segala macem bla 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 gitu ya. Pertama ngebilangin, kedua ngebilangin. Ketiga ngebilangin, keempat ya gue lakuin juga. Kelo lima. Kelo lima kayak. Ambil waduh ya. Kelo lakuin juga tuh di bumut gitu. Gak. Mau beresin. Tetap diberesin. Pertama beresin. Kedua beresin. Ketiga beresin. Kepat ya aku ngelakuin juga. Kedua beresin. Kedua beresin. Kedua beresin. Kedua beresin. Kedua beresin. Kedua beresin. Ya bener maksudnya Syirin bilang gak semuanya... Aku ngalah sebenernya. Syirin juga banyak kalah. Cuman memang ada beberapa poin-poin sih. Kalau di bilang ngalahnya dalam hal apa. Karena kan kita pasti bisa baca situasi dan kondisi ketika di dalam rumah tangga. Kita liat situasinya kayaknya gue yang harus ngalahin. Jadi ya memang gak bisa dibikin teori gitu. Oh pada kondisi ini harus ngalah gitu. Cuman ada mood pada waktu tertentu tuh yang kayaknya gue yang harus ngalah. Atau Syirin yang harus ngalah gitu. Jadi kita memahami satu sama lainnya. Ini saat ini gue yang ngalah deh gitu. Maksudnya kayak gitu. Masya Allah. Tapi kalau misal yang prinsip itu bukan mengalah satu... Antara kita harus saling ngalah bukan. Tapi kita harus ada aturannya. Ini prinsipnya memang tidak boleh dilanggar gitu. Jadi siapa yang salah kita tahu gitu loh. Masalah kan perlu terusnya tuh ada sebenernya. Ya belakangnya kan ada agama, ada aturannya gitu. Bisnis keluarga itu gampang-gampang susah ya gitu. Gampangnya karena kita udah ada koneksi satu sama lain gitu. Kita udah ada bondingnya, kita sering ketemu. Tapi susahnya itu. Karena di luar sana juga udah sedikit yang akhirnya jadi bantem. Karena uang itu panas gitu ya. Jadi syaitan itu banyak kalau menurut aku ya. Kalau udah di duit gitu kan. Gimana ya? Syaitan kan bermain di situ. Nah makanya kalau mungkin ya kita juga masih jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangannya. Pasti ada aja. Tapi bukan konflik. Cuman mungkin perbedaan pendapat itu pasti. Nah gimana masyiasatinya yang aku rasain sampai hari ini. Itu secara teknis ya. Secara teknis itu kita udah bagi-bagi dulu. Tugas masing-masing. Jadi job desknya. Misalnya Wisnu apa, Syirin apa, Kia apa, Irwan apa. Dari situ aja insya Allah kan mengurangi resiko untuk bentrok. Yang pertama itu. Dan yang kedua balik lagi harus banyak-banyak belajar. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Gimana caranya untuk banyak mengalah. Terus ya yakin sama ya kita lakuin. Kita mencari nafkah ini karena mau mendapatkan ridho dari Allah gitu. Kita sama-sama menyari berkahnya Allah. Jadi kalau dimulai dari situ niat yang baik. Insya Allah kita tahu rem dan batasan-batasan masing-masing nih. Apa yang harus kita lakuin apa yang kita nggak boleh lakuin. Iya sih istri ya Masya Allah sih yang menurut aku. Ya bisa merubah gue jadi ya lebih baik ya pastinya. Terus apa namanya. Ya Alhamdulillah. Kalau gue ngelihat Ukasya sekarang kan tumbuh kembangnya terus ya kayak gimana sekarang gitu. Jadi ya Alhamdulillah sih sampai sekarang ibu yang berhasil menurut aku gitu. Untuk anak gitu. Kalau buat suami sih ya Masya Allah sih maksudnya. Kayak sekarang juga Alhamdulillah udah tambah solehan. Amin. Jadi pemikirannya makin dewasa walaupun masih suka meledak-meledak itu wajar lah ya manusiawi gitu. Cuma makin kesini makin. Kalau dulu kan kita kan ya pasti beda pendapatnya tuh ada lah sering gitu loh. Cuma kalau sekarang tuh kita beda pendapat tapi kita bisa selesain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Insya Allah. Kalau Shiren sih kelihatannya kayak anak kecil padahal sebenernya dewasa gitu loh. Artinya pembawaannya segala macem ya. Itu di rumah dan yang paling aku suka sih Shiren ini memang bener-bener. Kalau ya kita punya satu pandangan yang sama sih ketika ngelidik anak. Artinya kita pengen anak-anak kita tuh memang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya Insya Allah ya. Jadi bener-bener tidak hanya berdoa tapi juga ada ikhtiarnya. Nah ikhtiarnya ini aku memang jujur lepas ke Shiren gitu. Untuk bener-bener didik anak-anak belajarnya. Terus ketika mau ujian gitu ya kayak misalnya Adang kita bilang. Itu bener-bener Shiren tuh yang akan meluangkan waktunya yang banyak tuh untuk ngajarin anak-anak gitu ya. Kayak Hawa juga untuk belajar baca gitu. Jadi ya tadi kalau kesimpulan ini aku bilang kayak yang di awal. Bahwa Shiren kelihatan kayak anak-anak tapi sebenarnya dewasa dia. Dan dia apa sih namanya kalau ibu-ibu-ebel ya. Apa sih ibu-ebel banget ya. Bener-bener salah ya? Ibu-ebel ya. Ibu-ebel ya. Jadi kan Instagram-ebel banget. Ibu-ebel. Ibu-ebel ya? Ibu-ebel banget. Bahasa keren ibu-ebel ya, Shay. Kok dia tahuannya, Shay? Iya kan Instagram-ebel. Ibu-ebel. Tapi lo ibu-ebel. Masya Allah. Atas izin Allah. Pastinya menghargai sih. Menghargai. Apalagi ketika di satu kerjaan ya. Nah itu ranah yang hati-hati banget tuh. Maka tadi ya bener banget secara teknis tuh udah dipagarin banget tuh. Ini wilayahnya siapa, ini wilayahnya siapa. Tapi semuanya bisa memberikan masukan. Tapi ketika wilayah ini yang memutuskan adalah ini. Gitu. Nah kalau wilayah ini. Ya dia yang memutuskan. Walaupun semua yang lain juga bisa memberikan masukan. Nah juga. Lihat situasi dan kondisi juga lah. Kayak misalnya. Kirwan lagi marah-marah. Lagi mudian. Karena agak kalah game kan. Jadi kita juga jangan. Ya lihat situasi lah. Kita harus tahu. Orang bisa membaca kondisi Kirwan pada saat itu. Untuk bisa lagi. Lagi memang gak. Moodnya gak enak gitu. Gitu. Kita juga saling ini lah. Kita pasti paham lawa lagi gak enak. Jangan terlalu. Gitu. Gitu. Pinter-pinter mapping. Tahu karakter orang tuh beda-beda. Betul. Gak bisa semuanya kita samain. Karakternya sama kayak kita. Jadi ya kita juga harus punya. Hati yang luas gitu. Untuk bisa nahan emosi. Nahan. Nahan apa. Nahan hawar nafsu kita nih. Untuk kayak. Kayak gue tuh pengen banget ngomong gitu. Sekarang. Ya gue juga masih belajar kayak gitu. Karakternya tuh. Kita udah sama-sama tau. Di keluarga masing-masing. Misalnya kayak. Mereka tau nih. Apa yang kawisnya tuh. Memang gak cocok gimana. Gak suka apa. Jadi kayak. Contohnya kia. Kia ngajak biasa suatu gitu. Yaudah. Kayaknya kawisnu gini-gini. Gini-gini deh. Jadi kita tuh paham. Yang penting itu. Saling hargai keputusan masing-masing gitu. Jangan kayak. Kok laki lo begini. Kok laki lo begini. Kok laki lo begini. Jangan jadi kompor meleduk gitu loh. Jadi. Kalau yang aku perhatikan ya. Beberapa yang mungkin. Pernah cerita. Nah si ini mana si ini. Si ini mana si ini. Kan. Setiap. Keluarga punya peraturan masing-masing. Punya pemahaman masing-masing. Yaudah. Saling hargaiin aja. Itu yang perlu dihargai. Iya. Kayak ini deh. Misalnya. Misalnya ya. Ini aku belum berdelik ya. Misalnya salah satu diri kita. Ada pernah sama. Misalnya. Suami istri nih gitu. Lagi ada. Sedikit issue gitu. Misalnya. Kita kan cerita punya batasan. Betul. Ke adik kita. Maksudnya ke aku. Ke Syirin. Syirin ke aku gitu. Atau mungkin Irwan sama Wisnu gitu. Tapi kita tuh tau batasannya. Sampai mana kita harus cerita. Dan. Ketika. Ada yang cerita sama kita. Kita juga insya Allah. Tau bagaimana caranya. Untuk menasehatinnya. Maksudnya. Ya kita gak ada. Gak ada. Ini sih. Maksudnya. Gak ada kapasitas lah. Untuk. Untuk nasehatin gitu. Karena kitanya pun juga masih sadar. Masih banyak kekurangan. Tapi. Gimana. Gimana nih caranya. Supaya. Bukan ngomporin. Tapi justru nenangin. Senangin. Dan kita harus tetep. Angkat. Apa ya. Positif. Positif. Apa ya. Positif. History dari. Dari pasangan kita masing-masing gitu. Misalnya kayak. Aku cerita sama Syirin nih gitu. Irwan. Ada kayak gini nih. Tapi. Sedikit ya gitu. Maksudnya gak yang ngebuka. Yang kayak gimana gitu. Gitu. Tapi Syirin tuh pasti langsung. Langsung. Ngomongnya. Iya. Dibawa lagi. Di dalam Islam kan. Kita harusnya seperti apa. Gitu loh. Sama suami harus seperti apa. Nanya jangan sama gue. Misalnya langsung sama. Ustadz. Kayak gitu-gitu. Jadi. Selama tau batasan-batasannya. Insya Allah. Lebih enak sih. Gitu. Nah gitu. Yang penting. Intinya. Kita satu visi misi. Mau semuanya tuh baik-baik aja. Bukan malah jadi. Mau pengen ngancurin. Gitu. Jadi. Jangan sampai manasin orang. Gitu sih. Sebenernya gitu. Jadi kayak. Kalau bisa. Kita kalau ada yang punya masalah. Malah. Masuk. Untuk menenangkan. Bukannya kayak. Iya. Gitu. 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 Udah oke. Terima kasih. Terima kasih. Sis. Tidak